Sebelum dua sajian inspiratif tadi, kita akan awali Selamat Pagi Indonesia akhir pekan dengan informasi pertama kami, pemirsa ini demi melindungi tenaga medis dari penularan COVID-19, rumah sakit memperketat protokol pelayanan mulai dari penggunaan APD hingga jalur keluar masuk pasien. Bahkan rumah sakit ini terpaksa menghentikan sementara waktu pelayanan beberapa klinik, seperti yang dilakukan RSUD Hasbullah Abdul Majid di Kota Bekasi. Tenaga medis, dokter maupun perawat merupakan sosok yang paling rentan tertular virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19 saat menangani pasien di pusat kesehatan seperti rumah sakit. RSUD Kaskulah Abdul Majid, Kota Bekasi misalnya, untuk sementara waktu menghentikan pelayanan beberapa poliklinik. Dr. Kusnanto Saidi mengakui, saat ini RSUD yang dipimpinnya membatasi jam layanan beberapa klinik serta menutup sementara klinik medika check up, rehabilitasi medik, dan klinik gigi. Ini adalah alat untuk penyemprotan atau pembersihan gigi pada saat melakukan tindakan. Ini khawatir ketika dia disemprotkan kepada pasien, sementara pasien itu ternyata PDP, dia akan mengeluarkan droplet dan akan bisa ke daerah sekitar di ruang tertutup ini akan menjadi rantai penularan. Makanya kita, pertimbangannya adalah kita menutup polikigi untuk memutus rantai penularan. Meski demikian, penghentian sementara layanan tiga klinik diimbangin dengan penambahan ruang rawat inap untuk pasien penderita COVID-19. Ruang rawat inap jantung dimodifikasi dengan penambahan penyaring udara hepa dan pemasangan akrilik untuk ruang isolasi bagi pasien COVID pas kabedah. Ini nanti akan kita gunakan untuk pasien-pasien dengan PDP positif pas cabedah. Khusus pas cabedah? Khusus pas cabedah. Jadi, baik pas cabedah kebidanan, jantung, sorry bukan jantung, kebidanan atau bedah umum atau bedah salat. Upaya lain untuk melindungi tenaga kesehatan adalah pemisahan jalur lalu lintas bagi pasien yang baru masuk maupun telah sembuh, serta jalur khusus untuk dokter dan perawat. Belakang, dengan lift belakang, kita berkawin dengan pengendalian infeksinya, sehingga dia terhindar dari tertular, dia kalaupun berisiko mempunyai dahatan tupu yang bagus, imun yang berhubus, antara lain salah satunya harus happy. Happy itu kalau dalam bahasa agama ikhlas. Jadi, bagi mereka yang usianya reska, 60 ke atas, kita tidak kasih uban. Walaupun pasien COVID-19 di Resudi Khasbul Abdul Majid, Kota Bekasi, mendapatkan perhatian utama untuk pengobatan, namun pelayanan kesehatan seperti operasi, klinik mata, THT, jantung, dan kebidanan tetap berlangsung dengan penyesuaian waktu pelayanan, serta aturan yang lebih selektif. Kabel Indrawan, Metro TV